Intro Kenyataan adanya kosmos sebagai suatu keberadaan mengharuskan adanya suatu keberadaan yang berdiri sebagai pengada dari kosmos itu. Jika kita amati fenomena kosmos dengan saksama, kita akan dapati hukum saling mengadakan. Ada yang diadakan juga akan mengadakan ada-ada yang lain. Sehingga ada-ada yang diadakan tadi juga menjadi pengada dari ada-ada yang diadakannya. Hukum saling mengadakan yang terjadi dalam kosmos ini dan membawa kita kepada pemikiran bahwa harus ada suatu ada yang bertindak sebagai pengada yang mengadakan ada-ada sekaligus mengadakan ada-ada yang lain yang ia sendiri tidak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Dalam hubungan sebab-akibat, dapat dikatakan bahwa harus ada satu penyebab yang tidak disebabkan. Pengada yang tak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada atau penyebab yang tidak disebabkan itu adalah Allah. Jikalau segala sesuatu membutuhkan penyebab untuk keberadaannya dan kita mengerti bahwa adalah tidak masuk akal bahwa sesuatu bisa berada dengan sendirinya maka pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak bisa berlaku bagi Allah? Jadi ada banyak orang yang percaya bahwa Allah ada sebenarnya tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. Di daerah-daerah Kristen misalnya, banyak orang, bahkan nyaris semua orang itu lahir itu sudah beragama Kristen karena papa mamanya, opa-obanya Kristen. Tapi justru penjahat-penjahat besar justru muncul di daerah-daerah Kristen semacam itu. Tanya Allah ada, percaya Allah ada. Selamat datang di program Kutahu Yang Kupercaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Nah, itu jenis pertama yang dikatakan oleh Profesor Freen. Yang kedua, Freen mengatakan bahwa ada jenis ateis yang namanya skeptical ateis. Atau ateis skeptik. Nah, ini memang sedikit kontroversi karena ada yang membahasnya sendiri dan membisahkan dia dari ateisme. Nah, tapi ada yang memang mengkategorikan skeptik juga ke dalam ateisme. Tapi nanti di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, tetapi skeptical ateis ini itu meragukan kemampuan manusia di dalam menemukan bukti bahwa Allah itu ada atau tidak. Nanti dalam pelajaran selanjutnya akan saya jelaskan lebih dalam soal ini ya. Dan yang ketiga dalam pembagian dari Profesor Freen itu ada yang namanya critical ateis. Atau ateis yang kritis. Nah, jenis ini adalah orang-orang yang beranggapan bahwa tidak ada bukti yang sah soal keberadaan Allah. Dan menurut Louis Berkhoff bahwa biasanya ketidakmampuan mereka untuk menemukan bukti bahwa Allah itu ada, dijadikan bukti bahwa Allah itu tidak ada. Saya ulang. Ketiadaan bukti untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, dijadikan sebagai bukti bahwa Allah itu tidak ada. Karena itu ada seorang yang namanya Amren Diman, dia mengatakan seorang ateis adalah seorang yang melihat melalui sebuah teleskop dan coba menjelaskan apa yang tidak bisa dia lihat. Oh lihat, angkat teleskop dan lihat ke bulan dan tidak lihat apa-apa dan sekarang mau menjelaskan yang tidak bisa dia lihat itu. Nah, itu disebut sebagai ateis. Nah, jadi itu adalah kelompok ateis. Sekarang kita mau melihat. Ya, tadi ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya ada Allah ya. Tapi pertanyaan kita sekarang dan hal kedua yang mau saya bahas ini adalah apakah ateis dogmatis itu benar-benar ada? Kalau ateis praktis tadi itu pasti ada. Pasti ada, karena seperti saya bilang tadi banyak dalam gereja. Tapi pertanyaan kita adalah apakah ateis dogmatis itu maksud saya adalah bahwa apakah ada orang-orang yang dalam tanda petik dari sononya itu memang ateis? Atau dengan kata lain, apakah ada orang-orang yang memang terlahir sebagai ateis? Nah, memang ada pandangan yang mengatakan bahwa memang ada, ada juga mengatakan tidak. Tapi saya percaya bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang bisa atau yang dilahirkan sebagai ateis. Atau tidak ada orang yang jadi ateis dari sononya. Tidak ada. Mengapa? Karena kitab suci mengatakan bahwa semua orang atau semua manusia itu memang diciptakan dengan sebuah perasaan tentang keberadaan Allah. Nah, kita bisa melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 19.20. Coba Roma 1 ayat 19.20 kita lihat ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini di dalam terjemahan New American Standard Bible. Kalau saudara lihat di sana itu ada kata-kata is evident within them. Nyata di dalam mereka. Jadi apa yang dapat diketahui tentang Allah itu nyata di dalam mereka. Di dalam diri setiap orang itu nyata. Ada kepercayaan yang telah ditanam di dalam hati mereka soal keberadaan Allah. Jadi dari ayat ini terlihat bahwa tidak ada orang yang betul-betul lahir sebagai atesi itu tidak ada. Semua orang sudah lahir dengan ada ide atau pemikiran tentang Allah. Dan itu bersifat universal. Bahkan kalau saudara lihat di suku-suku yang terasing pun. Dengan kata lain begini. Kamu mau lahir di lubang manapun atau di pelosok manapun tetap kamu punya perasaan tentang keberadaan Allah. Kamu bisa menemukan orang-orang kafir di Kalimantan sana misalnya ya dalam suku-suku primitif misalnya. Atau di Papua sana. Mereka tetap percaya entah Allahnya bentuk apa mereka menyembah batu kayak kayu kayak apa. Tapi mereka percaya bahwa ada sesosok yang ilahi ada di balik batu itu ada di balik kayu itu. Itu berarti bahwa semua percaya akan ada sosok ilahi itu. Maka sebenarnya tidak ada orang yang lahir sebagai ateis. Nah kita bisa lihat komentar dari John Calvin. Di dalam pikiran manusia oleh suatu naluri yang bersifat alamiah ada suatu kesadaran tentang keilahian. Untuk mencegah siapapun untuk berlindung dalam ketidaktahuan. Allah sendiri telah menanamkan dalam semua manusia suatu pengertian tertentu tentang keagungan ilahinya. Suatu perasaan tentang Allah dituliskan dalam hati dari semua orang. Ya satu lagi dari Calvin. Suatu perasaan tentang keilahian diukirkan secara alamiah pada hati manusia. Nah maka jelas bahwa yang ateis sungguh-sungguh atau ateis sejati lahir sebagai ateis itu tidak pernah ada. Oke jelas? Saya mau bertanya. Kalau memang tidak ada orang yang terlahir sebagai ateis. Lalu bagaimana bisa muncul para ateis dogmatis itu Pak? Ya jadi tadi saya sudah berikan contoh ya. Bahwa ada orang-orang yang memang menyangkal keberadaan Allah. Ateis sejati itu. Tapi juga saya jelaskan bahwa tidak ada orang. Menurut kitab suci ayat-ayat yang kita baca tadi. Itu tidak ada orang lahir sebagai ateis. Nah kalau tidak ada orang lahir sebagai ateis bagaimana bisa muncul ateis? Itu karena itu mereka jadi ateis itu bukan karena memang tidak ada perasaan tentang adanya Allah. Ada. Tapi mereka berusaha menekan perasaan itu. Jadi perasaan tentang keberadaan Allah itu ditekan sedemikian rupa. Sehingga mereka lalu menjadi ateis. Coba tolong baca Masmur 14 ayat 1. Masmur 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik. Oke baca lagi. Tolong baca lagi Masmur 53 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka tidak ada yang berbuat baik. Tadi ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya menunjukkan bahwa bukti keberadaan Allah itu nyata di dalam hati. Tapi ayat-ayat 2 ayat yang dibaca ini mengatakan bahwa orang bebal berkata tidak ada Allah. Maka ayat-ayat itu tidak mungkin bertentangan. Sehingga kita harus mengartikan bahwa 2 ayat yang dibaca ini itu menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang berusaha menekan perasaan tentang adanya Allah itu. Sehingga akhirnya mereka itu menjadi ateis. Nah keadaan manusia pada waktu berdosa itu sudah rusak. Sehingga mereka secara moral itu manusia itu sangat berdosa di hadapan Allah. Nah sekarang saya beri contoh begini. Kalau kamu adalah seorang perampok. Seorang pencuri. Seorang pembunuh. Maka kamu percaya ada Allah? Percaya. Kalau kamu percaya. Bukankah Tuhan Allah bilang jangan membunuh? Bukankah Tuhan Allah bilang jangan mencuri? Bukankah Tuhan Allah bilang jangan berzina? Maka waktu kamu membunuh, kamu berzina, kamu mencuri, maka kamu akan dihukum oleh Allah. Dan dihukum oleh Allah, Allah akan melemparkan kamu masuk ke dalam neraka dan kamu binasa selama-lamanya. Tapi bagaimana kalau Allah tidak ada? Kalau Allah tidak ada maka hukumnya tidak ada. Maka saya mencuri aman saja. Saya membunuh aman saja. Saya berzina aman saja. Maka Allah tidak ada, surga tidak ada, neraka tidak ada. Maka saya bebas merdeka. Kalau begitu lebih baik ada Allah atau tidak? Lebih baik tidak ada saja. Daripada kalau saya percaya Allah ada, nanti saya akan masuk neraka. Kalau saya tidak percaya dia ada, maka saya akan aman dan saya hidup sebebas-bebasnya tanpa diancam oleh Allah. Kalau begitu saya tekan perasaan. Tentang keberadaan Allah itu. Jadi itu hanya perasaan yang ditekan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Nah, di sana ada kata-kata manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Coba lihat kata-kata dari Wilhelm Steckel. Fervid Atheism is usually a screen for repressed religion. Atheisme yang sungguh-sungguh biasanya merupakan penutup atau pelindung untuk agama yang ditekan. Nah, jadi sebetulnya ateis sejati, ateis sungguh-sungguh itu tidak pernah ada. Itu hanyalah orang-orang yang berusaha menekan perasaan tentang keberadaan Allah, sehingga akhirnya mereka menyatakan diri sebagai ateis. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, bisakah mereka berhasil? Mereka kan membencikan perasaan tentang keberadaan Allah. Bisakah mereka berhasil? Nah, ada banyak teolog yang mengatakan bahwa tidak mungkin berhasil. Lihat kata-kata dari John Colby. Bahwa Allah sungguh-sungguh tidak ada, itu mustahil. Orang yang mempunyai penilaian yang sehat akan selalu yakin bahwa suatu perasaan tentang keilahian yang tidak pernah bisa dihapuskan, diukirkan pada pikiran manusia. Selanjutnya, Herman Beving. Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah, tetapi menganggap bahwa Allah ada. Dan Alkitab dari semula menganggap bahwa manusia mempunyai ide yang tidak dapat dihilangkan tentang keberadaan Allah itu. Lalu, Sir Francis Bacon. Ateisme lebih ada di bibir daripada dalam hati manusia. Dan Benjamin Wittkot. Beberapa orang menjadi ateis karena pengabayan. Yang lain adalah demikian karena pura-pura. Mereka yang pada satu saat berpikir bahwa tidak ada Allah, tidak selalu berpikir demikian pada saat yang lain. Ada juga komentar dari Henry Moore. Dalam penderitaan yang hebat atau bahaya, tidak ada manusia yang ateis. Pikiran yang tidak tahu harus lari kemana, akan lari kepada Allah. Dan seorang lain mengatakan. Seorang ateis adalah orang yang berdoa pada waktu ia tidak bisa memikirkan jalan keluar dari problemnya. Nah, yang terakhir ini menarik. Dikatakan bahwa seorang ateis adalah seorang yang berdoa pada waktu dia tidak menemukan jalan keluar. Nah, ada orang yang dia tidak percaya ada Allah. Saya tidak percaya Allah itu ada. Nah, satu hari dia jalan-jalan di jurang, di pinggir-pinggir tebing, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh masuk ke jurang, tiba-tiba tangannya menggape-gape, tiba-tiba ketemu satu batang pohon yang hidup di pinggir tebing itu. Dia tidak mungkin naik ke atas, tapi kalau dia jatuh ke bawah pasti mati. Sedangkan dia bergelantung di dahan kayu ini, yang ini sudah mau patah, kerek, kerek. Mau naik tidak bisa. Jatuh juga jadi almarhum. Nah, pada saat pikiran tidak tahu mau kemana, dia bilang, ya Tuhan. Kok berdoa? Sekarang lama tidak percaya ada Allah. Maka pikiran yang tidak tahu lari kemana, itu pasti lari kepada Allah. Jadi sebenarnya ateis itu hanya di bibir. Tidak ada ateis sejati. Itu hanya upaya menekan perasaan keberadaan Allah, tapi begitu diperhadapkan pada jalan buntu, maka dia pasti akan lari kepada Allah. Itu tidak bisa dibohong. Nah, jadi itu soal ateisme. Nah, sekarang kita akan masuk pada hal yang ketiga, yaitu kita akan membicarakan soal bukti-bukti rasional tentang keberadaan Allah. Kita percaya Allah ada. Maka kita adalah kaum teisme. Nah, tapi bisakah keberadaan Allah itu dijelaskan secara rasional? Rasional, ya. Nah, sepanjang sejarah teologi, maka ada banyak sudah argumentasi yang diberikan secara rasional untuk membuktikan keberadaan Allah. Nah, yang pertama itu ada argumentasi yang disebut sebagai argumentasi ontologis. Nah, ini memang argumentasi yang cukup sukar diberikan oleh seorang yang namanya Ansel Bush. Nah, kalau saudara baca banyak buku tentang argumentasi ontologis ini, saudara mungkin bingung juga apa maksudnya. Nah, saya coba saja menyederhanakan dalam bahasa saya, ya juga nanti saya mengutip dari Bruce Mayer yang akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerti apa sih maksudnya argumentasi ontologis ini. Nah, menurut Bruce Mayer, dia mengemukakan argumentasi ini dalam dua tahap. Pertama adalah, Allah adalah oknum yang tidak bisa dibayangkan bahwa ada yang lebih besar atau lebih sempurna daripada dia. Allah itu paling tinggi. Kamu tidak bisa membayangkan yang lebih dari Allah lagi. Kalau kamu bisa membayangkan sesuatu yang lebih daripada Allah, maka sesuatu itu yang adalah Allah. Kamu mengatakan A adalah Allah. Tapi bisakah kamu membayangkan sesuatu yang lebih besar dari A, lebih hebat dari A, oh bisa. Apa? B. Kalau begitu yang Allah itu B, bukan A. ingatkan sampai di sini. Nah, sesuatu, ini yang kedua, sesuatu yang hanya berada dalam pikiran saja, itu berbeda dengan sesuatu yang berada dalam pikiran sekaligus dalam kenyataan. Setelah itu, Bruce Mayn mengatakan kata-kata begini. Kalau kedua tahap itu digabung, maka itu berarti bahwa kalau Allah hanya berada dalam pikiran saja dan tidak dalam kenyataan, maka dapat dibayangkan oknum yang lebih sempurna yang berada dalam pikiran juga dalam kenyataan. Tetapi Allah adalah oknum yang tidak bisa dibayangkan bahwa ada yang lebih sempurna daripada dia. Jadi Allah tidak berada hanya dalam pikiran saja. Karena itu harus diterima alternatifnya, yaitu oknum yang paling sempurna berada dalam kenyataan dan dalam pikiran. Mengerti? Gini, Allah adalah dia yang kita tidak bisa membayangkan yang lebih dari dia. Oke. Sekarang coba kamu bayangkan ya. Ada ular. Sudah bayangkan ular? Kepalanya tujuh. Masing-masing kepala, itu ada tujuh mata. Sudah? Ular. Kepala tujuh. Ada tujuh mata. Nyeria. Apakah kamu bisa membayangkan makhluk lebih mengerikan tadi itu? Ular. Tadi kepala tujuh. Bisa kamu bayangkan yang lebih hebat? Kepala berapa? Sembilan. Kepala sembilan. Mata berapa? Sembilan. Mata sembilan. Kamu bisa bayangkan yang lebih hebat? Kepala berapa? 12. 12. Bisa lebih hebat lagi? Berapa? Kenapa kita bisa membayangkan yang lebih hebat? Kalau ada 15, kepala 27. Kalau ada yang bilang kepala 27, kepala 315. Kita terus bisa membayangkan itu. Kenapa? Karena makhluk seperti itu itu tidak ada dalam kenyataan. Dia hanya ada dalam ide. Kalau sepanjang dia ada dalam ide, maka kita bisa membayangkan saja yang lebih hebat, yang lebih sempurna dan seterusnya. Nah, kalau Allah itu hanya ada di dalam ide, maka kita tetap dapat bisa membayangkan sesuatu yang lebih daripada Allah. Tapi mengapa kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih sempurna daripada Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak hanya ada dalam ide, tapi dalam kenyataan. Karena kalau Allah hanya ada dalam ide, kita tetap dapat membayangkan yang lebih hebat dari Allah. Seperti ular tadi. Ular tadi itu kan ular kepala 7, ular kepala 15, ular kepala 27. Kenapa? Karena memang makhluk seperti itu tidak ada. Hanya ada di pikiran saja, hanya ada di angan-angan. Maka kita bisa membayangkan berkepala 315. Tapi kenyataannya kan tidak, tidak ada. Nah, itu maksudnya argumentasi ontologis. Allah adalah dia yang kita tidak bisa bayangkan lebih besar dari dia lagi. Lebih sempurna. Kalau begitu Allah bukan hanya ada dalam ide, tapi dalam ide dan kenyataan. Ya, itu argumentasi ontologis. Ini saya sudah mencoba menyederhanakan sedemikian rupa. Lalu yang kedua ada yang namanya argumentasi kosmologis. Dari kata kosmos yang artinya alam semesta ini, atau ciptaan ini. Nah, argumentasi ini intinya begini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, atau segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, itu membutuhkan penyebab untuk keberadaannya. Kamu bisa pakai baju seperti ini. Itu karena ada yang menyebabkan baju ini ada. Yaitu tukang jahit. Ya kan? Saya bisa pakai jam tangan. Ini jam tangan ini ada. Tapi harus ada yang menyebabkan jam tangan ini ada. Semua yang ada itu membutuhkan penyebab untuk keberadaannya. Nah, Bruce Mayer itu mengatakan demikian. Saya juga kutip dari buku saya sendiri. Kenyataan adanya kosmos sebagai suatu keberadaan mengharuskan adanya suatu keberadaan yang berdiri sebagai pengada dari kosmos itu. Jika kita amati fenomena kosmos dengan seksama, maka kita akan dapati hukum saling mengadakan. Ada yang diadakan juga akan mengadakan ada-ada yang lain, sehingga ada-ada yang diadakan tadi juga menjadi pengada dari ada-ada yang diadakannya. Hukum saling mengadakan yang terjadi dalam kosmos ini membawa kita kepada pemikiran bahwa harus ada suatu ada yang bertindak sebagai pengada yang mengadakan ada-ada sekaligus mengadakan ada-ada yang lain yang ia sendiri tidak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Dalam hubungan sebab-akibat dapat dikatakan bahwa harus ada satu penyebab yang tidak disebabkan, pengada yang tidak diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada atau penyebab yang tidak disebabkan itu adalah Allah. Nah, dengan demikian jelas bahwa kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa memang untuk semua keberadaan itu butuh penyebabnya. Kalau kita tidak percaya ada Allah, bahkan kita akan kesulitan untuk menemukan. Bahkan dalam pertanyaan sederhana sekalipun. Mari kita berpikir soal telur ayam. Dari mana telur ayam berasal? Lalu dari mana ayam berasal? Ayam itu muncul dari mana? Tahu dari mana ayam duluan? Lalu yang mana duluan? Tahu dari mana ayam duluan? Tahu dari mana ayam duluan? Karena Tuhan menciptakan ayam, bukan telur. Berarti kamu percaya ada Tuhan yang menciptakan ayam. Karena kamu percaya ada Tuhan, maka kamu bisa jawab pertanyaan itu. Tapi kalau Tuhan tidak ada, telur dan ayam mana ada lebih dulu? Kamu tidak akan pernah menemukan jawaban bagi pertanyaan yang sederhana itu. Kecuali kamu percaya ada Tuhan. Ada Tuhan, Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan menciptakan binatang, yaitu ayam dan bukan telur. Apa yang menjadi akar dari kesadaran religius yang universal ini? Sebuah kekuatan suci yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Suatu esensi yang menerangi kegelapan jiwa dan mengisi kekosongan hati. Kita menangkap getarannya dalam rasa takjub akan alam semesta yang megah. Dalam penghargaan akan kehidupan. Dan dalam rasa syukur akan setiap karunia yang kita terima. Sesuatu yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Namun membimbing kita menuju pengertian yang lebih dalam. Fakta bahwa kesadaran religius itu bersifat universal. Itu mengharuskan kita untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang bersifat universal. Yang menjadi penyebab dari kesadaran religius yang bersifat universal itu. Dan sesuatu yang bersifat universal itu tidak bisa tidak adalah Allah. Dan karena itu maka kesadaran religius yang ada di dalam diri setiap manusia bersumber dari Allah. Dan karena itu pengenalan akan Allah itu tidak mungkin datang dari diri kita sendiri. Dan itu harus datang dari Allah. Dan karena itu hanya kepada Allah lah kita dapat bersandar untuk segala pemahaman dan pengenalan kita kepada dia. Kita sudah menyaksikan program Kutahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini. Saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!